Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglicious Hari ini kita akan bikin sesuatu yang sangat bermanfaat Yang paling banyak ditanyain di DM aku Karena memang ini tuh sedikit tricky Dan bikin kita sebagai perempuan pusing kalau mau beli produk Yaitu aku akan membahas soal cara memilih shades untuk cushion yang paling pas di kulit wajah kalian Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan follow juga Instagram aku, Jiglicious, esnya ada dua Aku mau ngejelasin dulu alasan kenapa aku pake bare face di video ini Karena aku pengen nunjukin sama kalian cara memilih cushion Atau cara memilih shade cushion yang paling pas di kulit wajah kalian Nah nanti kan akan langsung dipraktekin ya Biar langsung aja sambil aku ngejelasin Sekalian aku mau ngasih liat update sama kalian tentang bare face kulit aku Jadi kulit aku sekarang udah membaik Cuman disini kemarin sempet ada jerawat Kayaknya sih gara-gara aku bersihin makeup gak bener Terus sisanya sih oke Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain Kalo ke aku, kayak misalnya Kak aku mau beli cushion nih Misalnya cushion brand A Tapi yang cocok di kulit aku apa ya Kulit wajah aku tuh lebih terang daripada kulit kakak Atau kulit wajah aku tuh sama banget sama kulit kakak Itu sebenernya pertanyaannya agak-agak membingungkan Karena memang kalo kalian ngeliat muka aku di layar Itu tuh ada kemungkinan beda Karena efek lighting Karena efek kalian nonton videonya juga lightingnya segimana Efek makeup juga Jadi itu tuh tricky banget Nah aku akan ngajarin sama kalian Cara untuk memilih cushion Kalo misalnya kalian mau belanja cushion Supaya warnanya pas di wajah kalian Terutama ini untuk pembelian secara offline Bukan beli online ya Nah yang paling pertama Kalo misalnya kalian dateng ke tokonya Kalian dateng dalam keadaan bare face Sebisa mungkin itu bare face ya Karena kalo misalnya kulit wajahnya udah full makeup Ya kita gak bisa nentuin sih biasanya gitu Jadi aku kalo misalnya mau beli suatu produk Terutama foundation Dan pas mau beli foundation itu Aku mau dateng ke tokonya Biasanya aku ke mal bare face aja Terus nanti Ini aku kasih gambaran panjangnya dulu ya Nah nanti kalo misalnya kalian udah nyoba Kalian bisa pake Terus jangan langsung beli Kalo bisa sih tungguin dulu sekitar setengah jam Atau sejam Jadi misalnya kalian udah nyobain produknya Abis itu kalian pake muter-muter dulu Di mal atau makan dulu Atau ngapain Bebas sekitar setengah jam Nanti liat lagi produknya oxidize atau enggak Jadi jangan sampe begitu kalian pake nih Udah coba di blablabla segala macem Taunya kalian langsung beli Eh pas nyampe rumah Setelah 2 jam dipake oxidize Dan kulit wajah kalian Malah jadi kayak Kusam Jadi gak cantik gitu Nah jangan sampe itu terjadi sama kalian Karena aku pernah kayak gitu Jadi karena aku terlalu bersemangat Untuk membeli sebuah produk Akhirnya aku malah beli produk yang oxidize Dan aku lumayan menyesal sih Maksudnya kenapa sih aku gak sabar aja gitu Jangan buru-buru Terus yang berikutnya Kalo misalnya kalian mau beli produk cushion Kalian harus memperhatikan mengenai undertone kulit kalian Ini tricky Banyak ditanyain Banyak yang kebingungan Kalian gak bisa nanyain undertone kalian sama orang lain Apalagi secara online Karena yang bisa menentukan undertone kalian itu adalah diri kalian sendiri Caranya gimana Nah aku akan jelasin dulu Undertone ini terdiri dari 3 Yang pertama undertone warm Yang kedua cool Yang ketiga netral Netral itu ada diantara warm dan yang cool Nah perbedaannya apa sih Kalo misalnya yang warm itu Kalian bisa perhatiin Nadi kalian disini Kan suka ada uratnya ya Keliatan disininya Kalian perhatiin kalo urat kalian warnanya hijau Itu artinya undertone kalian itu warm Kalo aku sih mendefinisikan Ini definisi aku sendiri ya Mendefinisikannya itu sebagai Lebih ke kuning gitu ya Nah kalo misalnya undertone kalian disini itu biru Kan suka ada tuh yang warnanya biru gitu Berarti itu undertone kalian cool Biasanya kalo yang undertone yang netral itu warnanya ungu Jadi ada 3 ya Untuk yang netral itu warnanya ungu Nah kalian sekarang liat Nah di kalian warna apa Terus kalian boleh tulis di kolom komentar Setelah nonton video ini Kalian menemukan undertone kalian itu apa Terus cara yang kedua yang bisa kalian lakukan Adalah ini cara yang lumayan mudah Dan waktu aku belajar mengenal undertone aku Ini yang aku lakukan Kalo misalnya kalian pake perhiasan Kalian lebih pas pake perhiasan yang mana Apa lebih cocok perhiasan yang gold Atau lebih cocok pake perhiasan yang warna silver Kalo aku sendiri Kalo pake perhiasan warna silver Itu dari kecil sih aku ngerasanya Kalo aku pake perhiasan warna silver Warnanya tuh kayak gak bagus gitu Kayak numpang Terus kulit wajah aku tuh malah keliatan kusam Pokoknya aku gak keliatan fresh aja Kalo pake perhiasan yang emang bener-bener silver Jadi aku merasa kalo aku beli perhiasan Beli anting aku lebih suka warna yang gold Karena lebih pas di kulit aku Kalo misalnya kulit kalian warnanya itu lebih cocok Pake perhiasan yang gold Berarti undertone kalian itu ke warm Kalo kalian pake perhiasan dan lebih cocok Pake yang silver Berarti undertone kulit kalian itu Yang cool gitu Jadi kalian gampang banget menentukannya Cara yang paling mudah yang ketiga adalah Kalian coba tes baju-baju yang sering kalian pake Kalo misalnya kalian lebih cocok pake warna Yang nuansanya warm Kayak green olive, merah, kuning Kalian merasa pas banget pake itu Berarti undertone kalian lebih cocok ke yang warm Tapi yang paling utama sih bisa keliatan itu Sebenernya yang paling aku sering pake patokan itu Lebih ke nadi Dan yang kedua itu pake perhiasan Lebih mudah, lebih gampang, lebih praktis Nah setelah kita tau undertone kan Biasanya tuh kalo misalnya kita milih Shades suka ditanya juga sama mbaknya Sukanya yang warm atau yang cold Kalo misalnya di beberapa produk itu Mereka memberikan kode dengan W, N, atau C gitu ya Pokoknya kode-kodenya itu Biasanya W, 1, W, 2, W, 3, W, 4, W, 5 gitu Itu berarti warm N1, N2, N3 itu netral gitu Kalian tinggal milih tingkat kegelapannya itu segimana Jadi jangan sampe hanya kalian beranggapan Ah kulit aku tuh emang gelap sih Kulit aku tuh emang sawo matang Tapi kalian gak tau undertone-nya Nanti malah ribet juga gitu nyarinya Abis itu kalian kan nanti dateng ke tokonya tuh Di tokonya disediain berbagai shades dari produk itu Biasanya kalian bisa coba Nah kebetulan hari ini aku punya Satu set cushion terbaru Dan ini tuh cushion dari Lakme Makeup 9 to 5 Dan ini tuh adalah primer matte cushion foundation Nah jadi isinya tuh banyak banget Ada 6 shades Aku suka banget di saat Lakme ngeluarin 6 shades ini Karena menurut aku range shadenya lumayan banyak gitu ya Jadi kalau misalnya kita punya warna kulit gelap Ataupun terang kita bakal punya lebih banyak pilihan Daripada cushion-cushion yang sebelum-sebelumnya udah ada itu Kayak cuma punya 4 shades, 3 shades Nah dia punya 6 shades Cara memilih itu adalah Kalian bisa nempelin disini Untuk si produknya Tapi jangan di bawah mata Jangan di ini Tapi mendekati leher Jadi ditarik aja seret Segitu Dipake banyak-banyak pun gak apa-apa Justru biar semakin keliatan Aku akan tunjukin sama kalian Gimana cara pakenya Dengan menggunakan cushion dari Lakme ini Nah abis ini pasti ada yang nanya Kak, cushion Lakme-nya enak gak? Coverage-nya gimana? Bagus enggak? Kira-kira cocok gak ya di kulit berminyak? Nah tungguin review lengkap dari si Lakme ini Karena hari ini kita akan ngebahas soal cara memilih shades-nya aja dulu Nih kalau misalnya kita ke tokonya ya Kita bisa buka Ini aku punya shades yang nude fair Ini yang pertama Dan for your information Ini adalah cushion yang masih sangat baru Masih disegel Karena aku baru dapet kemarin di acaranya Lakme di Jakarta Jadi hari ini belum aku buka Aku buka spesial buat kalian sekalian bikin video Oke ini aku buka dulu Aduh tuh susah Nah ini shades nude fair Kayak gini kan Bisa pake jari kalian yang mana aja Aku akan pake jari manis Ditempelin Nah tinggal ditempelin gini aja Tuh Ini udah jelas ya Kalau ini tuh warnanya sudah terlalu putih banget Nah kalau gini kan kita bisa ngeliat Oh gak cocok ya Warnanya terlalu putih banget Nah ini untuk shades yang 01 nya Terus kita akan pake shades 02 Ini tuh light sand Sama masih baru juga Masih disegel Kita buka aja ya segelnya Nah ini shades yang 02 aku akan pake jari tengah Oke Kasihnya banyak juga gak apa-apa Jadi biar kalian lebih jelas liatnya Tuh Ini yang shades 02 keliatan lebih gelap Dia tuh light sand Buat kalian yang punya kulit-kulit yang fair gitu Ini bakal bagus sih Tapi liat perbedaannya di kulit aku Seperti ini Nah ini kan jadi jelas banget ya Perbedaannya kita jadi bisa menilai gitu Dua ini udah pasti gak banget di kulit wajah aku Kita akan cobain shades yang ketiga Ini tuh yang medium honey Nah aku akan pake jari telunjuk Nah ini jadi perbedaannya tuh Kalian bisa liat Atau misalnya kalo kalian pengen lebih jelas lagi Kalian bisa tap-tapin gak apa-apa Kalo misalnya kalian ngerasa dimul gak bisa malu lah Kalo pake terlalu gini ya pake dikit juga gak apa-apa sih Cuman ini supaya menjelaskan aja Kalian bisa liat bahwa kayak gini caranya Kenapa harus deket leher Karena biasanya wajah sama leher itu warnanya beda Antara karena si leher gak pernah kena sinar matahari Wajah sering kena sinar matahari Atau karena si wajah sering dipakein skincare Vitamin C apa segala macem Tapi leher enggak Banyak kejadian orang yang lehernya terlalu putih Daripada mukanya Atau ada juga yang mukanya lebih putih Daripada lehernya Nah itu pilihan kalian Kalian mau ngikutin warna leher Atau mau ngikutin wajah Kalo aku sih lebih suka ngikutin yang tengah-tengah aja Antara keduanya Jadi selain wajah lehernya juga aku pakein complexion Nah yang berikutnya ini aku akan pake kalo misalnya Ala-ala nyobain di mall ya Jadi gak akan bar-bar sebanyak ini Aku punya shade yang 04 Ini golden natural katanya namanya Ini juga masih baru Tuh Oke Nah yang berikutnya aku akan pake yang shade kelima Ini nomor 4 juga sebenernya masih masuk sih di aku Cuman bakal kayak lebih putih dikit Ini shade 05 Nah warnanya kayak lebih gelap dari yang tadi Ini aku tetepin aja ya Feeling aku sih aku bakal pake shade ke-6 sih Kayak lebih masuk aja gitu Nah ini shade yang ke-6 Nah kayaknya sih ini aku antara shade yang ke-5 atau ke-6 Jadi kayak gini cara milihnya oke Tadi kan udah aku jelasin shade yang ke-5 sama ke-6 nih Kemungkinan yang pas di kulit aku Selanjutnya terserah kalian Kalian misalnya pengen Aku pengen beli yang agak lebih terang Ah aku mau pake yang shade 4 aja Atau 5 aja atau 6 aja Semuanya kembali ke selera kalian Mau yang mana Kalau aku sih kayaknya akan menjatuhkan pilihan Ke yang nomor 5 ya Jadi kalau misalnya Nanti aku tambahin bronzer apa segala macem Kulit aku gak akan jadi lebih gelap Jadi biasanya kalau kalian mau Kalian bisa cari shade juga yang di atas kulit kalian sedikit Misalnya setengah di atasnya atau satu di atasnya gak apa-apa Asal kalian nanti tau cara ngakalinnya Karena sebenernya makeup itu kan selera ya Aku gak bisa misalnya ngomong Kalian harus mencari warna foundation yang sama banget dengan kulit kalian Tapi menurut kalian aku gak suka Aku sukanya kulit wajah aku menjadi lebih cerah di saat di makeupin Nah itu tuh beda-beda MUA juga beda-beda sih Ada yang MUA seneng banget bikin kulit wajah sama seperti kulit wajah kita Ada MUA yang seneng banget bikin kulit wajah kita menjadi lebih cantik dan lebih cerah gitu Itu tergantung selera Jadi balik lagi ke kalian kalian lebih suka yang mana gitu Pokoknya disesuaikan aja Nah kalau misalnya udah gini nih Atau kalau kalian malu ya kecil-kecil aja gak apa-apa Tapi kalau aku sih sukanya segini biar jelas gitu keliatan Nah abis ini kalian tungguin dulu sekitar setengah jam atau sejam Baru habis itu kalian datang lagi ke tokonya Tentukan mau yang mana Abis itu baru kalian bisa beli produknya Nah paling segitu dulu videonya Semoga videonya membantu dan bisa menjadi referensi di saat kalian akan membeli cushion Atau saat kalian mau belanja foundation Tapi kalau misalnya untuk pembelian online itu akan lebih tricky lagi Mungkin akan aku bahas di video yang berbeda Makasih udah nonton videonya dari awal Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan follow juga instagram aku Jiglisius, Snya ada 2 Sampai ketemu di video berikutnya Daaah